Hai kali ini saya mau sharing terkait progres pembangunan kandang kami lengkapnya tonton video sampai selesai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Zetnagrofarm kembali bersama saya Faris jadi kali ini ini adalah video kelanjutan ya dari serial pembangunan kandang klosos untuk proyek kami yang kedua jadi ini saya buat saya mau share buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa mengambil manfaatnya gitu Nah jadi sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe ke channel Zetnagrofarm gitu Oke kita lanjut ya jadi buat teman-teman yang yang baru nonton mungkin nanti dicek lagi video sebelumnya gitu biar nyambung tuh itu video sebelumnya ada di atas tuh di link atas jangan nontonnya nanti aja tonton ini dulu gitu paling nggak biar ada gambarannya dulu baru nanti tonton yang sebelumnya gitu Nah jadi yang sebelumnya dari yang sebelumnya ini adalah perkembangannya ya jadi kita memang utop kandang sih sudah beres semua gitu udah 90% Oke lah kemarin itu yang kurang adalah fasilitas mendukungnya kita lihat fasilitas mendukungnya apa aja gitu kita dari ujung sana itu karena ini adalah journey atau perjalanan truk ketika masuk ke lokasi di kandang ini dari atas ya dari atas truk akan masuk ke bawah gitu jadi eh dari truk nanti akan mundur ke ke sini itu mundur ke sini jadi eh ini adalah gudang gitu jadi truk pakan atau truk panenan ayam atau truk DOC juga nanti akan masuk mundur gitu Nah jadi ini bangunan yang pertama ini adalah gudang gudang pakan ya karena gudang kita ada dua gudang alat dan gudang pakan gudang peralatan itu ada di belakang ini gudang eh pakan ya jadi ini ukurannya sekitar tiga dikali 5 untuk panjangnya untuk tingginya panjangnya ini tiga meter gitu panjangnya ini lima meter lebar tiga meter gitu jadi kalau kebetulan kita kemitraannya sudah sama carun pokpan ya jadi kalau pokok itu satu kali kiriman pakan itu dia delapan ton atau sekitar 160 karung kalau ceomas java itu 100-120 karung satu kali kiriman nah ini kalau untuk carun pokok ini bisa sampai tiga kali kiriman lah ya bisa muat tuh jadi antisipasi untuk hari-hari besar ya seperti tahun baru atau lebaran ketika kita meliharanya disitu dan kebetulan emgd habisnya kita dapat kirimannya langsung dua kali DO2 atau tiga DO dikirimin sekaligus gitu jadi gudang yang proper itu sangat penting ya itu karena kalau temen-temen tahu kandang saya yang diatas itu gudangnya nggak proper itu jadi memang kurang baik ini juga deket dengan lokasi kandangnya sebelahan jadi Insya Allah gotong-gotongnya nggak terlalu capek gitu nah ini gudang juga nanti akan ini akan dipelur nih lantai tadi di dalam udah dipelur jadi ini baru bangunan apa namanya baru berdiri ya atapnya belum kemudian ini adalah mesh mesh jadi untuk berdua ya karena ini kan pekerjanya ada dua operatornya ini ukuran eh empat kali empat kalau nggak salah nih Oh sorry bukan empat tiga tiga kali empat eh kalau enggak tiga kali empat tiga kali tiga nih karena kemarin kita sempat berubah berubah-berubah gitu dari rencana awal sih eh harus dipastikan lagi sih nanti kalau ini ini adalah dapur ukurannya dua kali dua kemudian ini kamar mandi nih sama nih dua kali dua nah kalau ini adalah gudang alat ya ukurannya mungkin tiga kali dua nih tingginya tiga seperti itu terus nanti disini juga akan ada apa namanya ini kolam air ya di dua kali dua kolam airnya tingginya sekitar satu setengah gitu jadi ini nanti juga agni ini kalau orang sini nyebutnya apa namanya dikasih serondoy gitu dikasih eh apa namanya topi lagi gitu supaya ini bisa dapat ruang istirahatnya lagi tuh buat duduk-duduk buat santai-santai itu untuk atap belum nanti juga ini finishing semuanya baik itu lantai ataupun dinding tuh cuman dikasih semenan aja ya Acian itu karena untuk menghemat budget kebetulan udah mepet budgetnya itu jadi sama semua udah Acian sama semenan aja gitu ini atas juga atapnya belum kuda-kuda atap itu pakai jaringan atap ya kalau nggak sepandai kasbes ya seperti itu ini juga nanti akan di pelur ya gitu jadi rapih nggak becek kalau hujan oke sementara itu dulu ya dari saya kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel Zidnagrofarm terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh